Intro Halo sahabat kaktus, apa kabar? Dalam video kali ini saya ingin mengajak sahabat kaktus untuk mengenal lebih banyak tentang media tanam untuk kaktus Ada banyak sekali media tanam yang bisa digunakan untuk kaktus Namun saya menggunakan beberapa dari itu Baik yang tingkat keporosannya tinggi maupun tingkat keporosannya yang rendah Untuk harga media tanam sangat variatif Ada yang mahal dan ada yang murah Selain itu juga media tanam bisa kita buat sendiri dengan memanfaatkan sampah-sampah yang ada Pit moss merupakan media tanam yang dihasilkan dari pelapukan atau pembusukan lumut spagnum Dan telah mengalami proses dekomposisi anaerob selama bertahun-tahun Keunggulan pit moss yaitu mampu menyerap dan menyimpan air dengan baik Dan membantu pertumbuhan akar Kompos daun merupakan pupuk yang berasal dari bahan organik dan bersifat ramah lingkungan Kompos daun bisa dibuat sendiri dengan memanfaatkan daun-daun tua dan sampah sisa dapur Manfaatnya adalah untuk meningkatkan kesuburan tanah dan mengandung nutrisi sehingga baik untuk tanaman kaktus yang kita punya Vermiculite merupakan alternatif pengganti tanah yang mana terbuat dari mineral Media tanam ini dapat dicampur dengan media tanam lain Manfaatnya yaitu memiliki kelembaban lebih baik dan dapat menahan lebih banyak kalium, kalsium, dan magnesium Namun untuk media tanam ini harganya masih cukup mahal Media tanam ini dapat kita peroleh di toko pertanian atau di toko online Sekam bakar merupakan media tanam yang harganya sangat terjangkau dan mudah didapat Sekam bakar merupakan limbah dari hasil pertanian dan dimanfaatkan untuk menjadi media tanam melalui proses pembakaran terlebih dahulu Manfaatnya yaitu dapat menyerap racun karena mengandung karbon dan menjaga struktur tanah agar lebih gembur Akadama merupakan media tanam yang berasal dari tanah vulkanik di Jepang Yang mana mengandung nutrisi yang sangat baik, mudah mengikat air, dan lembab, tetapi tidak berlebihan Akadama mudah hancur menjadi tanah seiring waktu dan harga akadama ini cukup mahal Kokopit memiliki sifat mudah menyerap dan menyimpan air Disarankan untuk digunakan saat musim kemarau dan penyemayan kaktus Kokopit terbuat dari sabur kelapa Oleh karena itu mudah sekali untuk memperoleh media tanam yang satu ini Kokopit tidak memiliki unsur hara yang baik Oleh karena itu diperlukan tambahan pupuk sebagai penyubur Pumais atau batu apung yang berasal dari aktivitas vulkanik Kelebihan pumais adalah strukturnya yang berongga Sehingga baik untuk mengatur drainase, kaya akan mineral, dan tahan terhadap jamur Serta memudahkan akar untuk mengikat oksigen Pumais sendiri sangat mudah kita peroleh di toko pertanian dan di toko online Pasir Malang ada dua yaitu merah dan hitam Keduanya terbuat dari lahar atau magma dari gunung berapi yang mendingin secara cepat Dinamakan pasir Malang karena dihasilkan dari gunung berapi sekitar daerah Malang, Jawa Timur Media tanam ini bersifat poros dan dapat digunakan sebagai topping atau atasan media tanam kaktus Saat ini saya juga masih dalam tahap proses belajar Menurut beberapa penghobi kaktus yang sudah terlebih dahulu hobi kaktus dan memiliki banyak pengalaman Media tanam itu tidak ada yang terbaik Semua itu disesuaikan dengan daerah masing-masing Di saat musim penghujan Baiknya menggunakan media tanam yang poros Atau mengalirkan air dengan cepat Begitu juga sebaliknya Apabila musim kemarau Disarankan untuk menggunakan media tanam yang cenderung menyimpan air dengan baik Sehingga media tanam tidak mudah kering Seringkali ada pertanyaan Berapa kali kita harus menyiram kaktus dalam waktu satu minggu Untuk penyiraman baiknya disiram langsung atau menggunakan spray Dan waktu penyiraman baiknya di malam hari atau di pagi hari Untuk menjawab semua pertanyaan itu Saya menjawab dengan beberapa pengalaman yang sudah saya alami Yaitu untuk penyiraman tidak ada patokan dalam waktu seminggu Melainkan pada kondisi media tanam Masih basah atau sudah kering Jika sudah kering kaktus dapat disiram Kemudian untuk pertanyaan Disiram atau dispray Nah untuk jawaban itu disarankan untuk disiram langsung Karena jika disemprot atau spray Hanya membasahi bagian atas media tanam saja Waktu yang baik kapan? Kalau saya di pagi hari sebelum matahari terbit Dan kaktus tidak harus menunggu waktu semalaman untuk basah Karena akan mempengaruhi pertumbuhan kaktus Dan kaktus tidak menunggu waktu semalaman untuk menunggu waktu semalaman yang sudah saya alami Dan kaktus tidak menunggu waktu semalaman untuk menunggu waktu semalaman yang sudah saya alami Dan kaktus?! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati